Motor listrik asal China, yaitu New, mencatat penjualan positif pada Q1 atau kuartal pertama tahun 2022. Cara global, New disebut berhasil menjual 163.659 unit kendaraan listriknya. Capaian ini meningkat 9,4% dibandingkan kuartal pertama pada tahun 2021 lalu. Dikutip dari Kompas.com, motor listrik asal China, yaitu New, mengalami lonjakan penjualan signifikan dari tahun sebelumnya. New telah memukulkan penjualan yang positif pada Q1 atau kuartal pertama tahun 2022. Dari Januari hingga Maret 2022, cara global New disebut berhasil menjual kendaraan listriknya sebanyak 163.659 unit. Capaian tersebut meningkat 9,4% dibandingkan kuartal pertama pada tahun 2021 lalu. Peningkatan New di pasar internasional didorong oleh permintaan yang kuat untuk kick scooter. Tercatat, penjualan New kick scooter di pasar global telah mencapai 9.833 unit pada Januari sampai Maret 2022. Sedangkan e-motorcycle dan moped pada saat yang sama meraih 4.839 unit. Digitale New memiliki total 10 model kendaraan listrik. Di antaranya kick scooter, sepeda, dan 4 motor listrik yaitu NQI, MQI, UQI, dan Gova. Sementara di Indonesia, New dibawa oleh PT Utomo Internasional atau Utomo Krol. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jogli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!